Nah ini kita sudah Bersama Pak Komandannya 270 Yang biasa teman-teman Lihatannya Dari judul atau dari Apapun karena tidak bisa Bertemu dengan langsung Kita Tayangkan secara langsung Ini di Medan Pak Setiawan Boleh Kasih pesan-kesannya Untuk kita semuanya Yang ada disini Pak Khususnya buat sahabat ALS 270 Buat ruang Ya buat sahabat ALS 270 boleh Buat semuanya boleh Bersama saya buat sahabat ALS 270 Pertama saya Kembali sekarang aja Yang mudah-mudahan terima kasih Karena Partisipasinya buat Kemarin Kita kan keluarga besar ALS 270 Dapat kemalangan Ini tanya ibn Pak Jon Teman-teman dengan Separela lah Tanya di Badang Dapat di mana pula Sahabat ALS 270 Baik subscribernya Mas Agung Mas Agis Yang sudah banyak membantu lah Jadi Mudah-mudahan terima kasih Atas nama Sahabat usar Mungkin ya Kedepan Kita harus lebih Semangat lagi Ya Pak Dan tetap pesan saya santuy, jangan sekali-sekali membalas komen-komen mesin yang beroperasi lah, yang indiknya nanti itu akan merusak baik kita sendiri dan sebenarnya sahabat L70. Sebenarnya kita sahabat L70 ini bukan mengesampingkan nopin-nopin yang lain, terus kita membuat ini biar jadi motivasi buat yang lain, silakanlah kalian semua akan punya pen masing-masing, silakanlah kalian bikin sendiri. Jadi gak usah yang, wah itu gini, gak usah berdua-dua, apa itu pacun, apa gini, gak usah, kesesan yang mengganggu lah, ayo mari bareng-bareng kita memanjukan ALS, jadi gak usah, sirik ini ngapa, cuma nunggu, itu aja kenapa ini ya, itu, kan hak kita, tidak mau ke siapa nge-fan ya, ke siapa, itu pesan saya tetap buat teman-teman sahabat L70, tetap santuy, itu aja, kalau untuk kesannya di kota Medan bersama sahabat L70 ini pak, bukan di Medan aja, perjalanan saya dari Jakarta ke Medan, sangat-sangat berkesan, di Lampung saya ada, baru sadar gitu, saudara kita banyak tuh, mulai dari Lampung, Palembang, Peranbaru, 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 di Medan, ya beginilah ini, ini teman-teman situasinya teman-teman, ini serasa gimana ya, di kampung orang, tapi kampung sendiri, iya pak, ini, jauh-jauh dari Palembang ini teman-teman, Pak Topik, teman-teman yang lain lah, yang punya fan, mau penontonin berapapun, inilah hasil karya dari sahabat L70, dimanapun kita berada, selalu ada yang datang, menyambut, jadi, bukan Pak Joni aja, gitu nih, kita ini gak ada, gitu, itulah keputiannya. Nah pak, ini satu pertanyaan lagi pak, awal mula sahabat L70 dibentuk pak? Kalau awal mula, saya malah gak tau, karena kan banyak nih, saya juga masih penasaran nih pertama, awal mula sahabat, awal mula saya malah gak tau, ALS L70 dibentuk itu karena, gimana atau karena, pertemuan, atau karena apa, gitu? Justru saya, bingung juga awalnya saya dimasukin sama Bang Mamat, nah pendiri siapa ini juga, saya juga gak tau. Oh berarti bapak belum tau juga? Saya juga pendirinya siapa, cuman, atas percayaan teman-teman semua, saya suruh pegang, turut ini ya alhamdulillah lah, semakin tertar-tara rapi, dan komah, ya banyak lah yang sudah kita lakukan, mungkin teman-teman yang lain juga, pernah menyaksikan lah, apa yang sudah kita lakukan buat, buat Dijibu, jadi kalau masalah, kapan dibentuk, kapan dirikan, itu gak usah dipermasalahkan lah, yang penting kita jalan ke depannya gimana, itu aja, oke berarti, yang bentuk, Pak John sama Bang Mamat, itu aja, dan berarti, bapak belum, belum tau juga? belum tau, saya gabung lah berdua tahun ini, iya, gabung dua tahun, kita, awalnya, awalnya saya gak tau, yang betul ya Pak, tau saya Pak John sama Bang Mamat, berarti, kalau untuk pertanyaan ini, bisa kita tanyakan nanti, ke Pak John dan Pak Mamat mungkin, itu yang meraju menjawab, berarti, beliau lah yang meraju menjawab, jadi kalau bapak disini, cuma, hanya sebagai, komandan lah, ibaratnya, untuk, untuk, mengontrol gitu, kontrol aja lah, namanya kita ngurus, boleh dibilang, sahabat-sahabat Indonesia ada, iya Pak, bener, kita kan harus mengontrol, sendirian, untuk, orang yang berbagai, ragam suku, itu gak gampang, menyatukan itu, bahannya cuma lewat, sebuah grup WA, bener, bener sekali, bener sekali, kita ketemu gini kan, itu kan indahnya itu, makanya, saya berharap, buat, fan-fan, ke ALS yang lain, ini, sebagai apa, motivasi lah, kalau memang, punya keinginan, bisa nge-fan sama noplin lain, silahkan lah, kalian mau beri apa, pasirahnya, sebetulnya, seperti yang kita lakukan, 270 lah, saya ingin, sekali lagi, mohon maaf, saya tuh semua youtuber, khususnya youtuber yang Medan, sama Jogja, tolong lah, disaring, maksudnya disaring itu, komen-komen yang, berbau, provokasi, janganlah dipertahankan, atau dihapus aja, karena, boleh diberikan kita, hidupnya kan, bukan hidupnya ya, kita, dunia mayanya itu kan, dari ARS, berarti kan, keguguran kita di ARS, rumah juga, benar, merusak, jadi saya berharap, betul lah, sering apa, harus, lebih disaring lagi, gitu, jangan dipertahankan, yang di provokator-provokator itu, oke, selama itu, pesen saya nih, buat teman-teman semuanya, demi ALS, demi ALS, demi ALS, bukan untuk jemudu, demi ALS, berarti, untuk semuanya ini ya, udah semuanya Pak, oke, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, cukup, cukup, semoga, ya, kita doakan, semoga ke depannya, lebih maju lagi, lebih solid lagi, dan, bertambah lagi ke keluarganya Pak, jadi, setiap, kita jalan itu, selalu ada saudara, saya sendiri yang merasakan, iya, karena saya dari Jakarta, kemudian, saya rasakan banget, semua yang ada di kota-kota itu, selalu, misalnya bukan menyambut, ya, mencacangin saya, seperti, udah kayak keluarga lah, padahal, sebenarnya kita gak kenal sebelumnya Pak, saya, saya juga, sama Bapak ini, saya juga baru ini Pak, biasanya kita cuma, via chat WhatsApp, oke Pak Istiawan, terima kasih Pak, nah, untuk selanjutnya nih, untuk, Pak, gimana, pesan-pesannya, atau, ini kan jauh dari Palembang nih, iya, iya, sebenarnya memang, sebenarnya saya ada tugas, dari, oh ada, ada tugas juga ke sini Pak, ke Medan, baik kebetulan, ketemu, kawan-kawan, termasuk yang, di ALM, saya, saya banyak melihat, YouTube kalian, saya bukan, saya bukan, saya bukan, penggembar YouTube, tapi saya, pernah melihat YouTube, kemudian, pada akhirnya, di, di, di Medan, jadi itu aja, saya, ternyata, ada organisasi, yang gak pernah saya bayangkan, tapi memang, sebenarnya saya juga gak ngebayangkan, ini ada Pak, cuman ternyata, wah, ada ternyata, saya, 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 saya kalau ke Medan, justru saya sering mainnya, ke Kebun Buna, kan, ke Kebun Buna, iya, PCMS, oh, iya, tadi, tadi udah denger juga, ternyata, saya memang, saya memang punya, merktal dia, saya, saya, iya, menurut saya, The Legend Medan itu, hanya dua, ada dua, apa itu Pak, dan pertama PSMS, yang itu, ALS, ALS, wah, memang benar-benar, itu legend, yang sangat, Bapak kenang, gitu, Legend Medan itu, tapi yang saya kenal, adalah dua, satu PSMS, yang itu ALS, oke, ada lagi Pak, yang mau disampaikan, udah, nah itu dia, tadi teman-teman, untuk, apa, di malam hari ini, kita tutup videonya, sampai disini dulu aja, dan, semoga, teman-teman semuanya, sehat selalu, dan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus, sekian dari saya, terima kasih, dan, sampai bertemu lagi, di video saya selanjutnya, ini ada Bang Bayu, yang Bang Bayu, yang baru datang ini, baru datang ya, apalagi kita udah mau closing video, baru datang Bang Bayu, jadi, jadi pesan-pesan, saya laluan kesini, sorry Bang, pesan-pesan sedikit, pesannya, nasi goreng, nasi goreng tadi ya, belum datang ya, belum, oke, jadi untuk, yang lainnya, pokoknya, penting kompak terus, kompak terus, jangan kasih kendor, riba sudi, riba sudi, moto, PSMS, riba, sudi, oke teman-teman, itu dia, dan, sekian dulu, kita tutup, videonya, sampai disini, terima kasih, teman-teman, dan sampai ketemu lagi, di next video saya, Sampai jumpa di video selanjutnya,